In Palestine, let's go! Ratusan masa tergabung dalam aliansi Brawperuli Al-Aqsa menggelar aksi solidaritas dan doa bersama untuk mendukung pembebasan Masjid Al-Aqsa, Palestina di Simpang 4 SMP Negeri 1 Tanjurudep, Jumat 28 Juli 2017. Aksi yang dimulai sekitar pukul 13.00 ini diawali dari Masjid Agung Bayatul Iqmah, kemudian melakukan long mark menuju Simpang 4 SMP Negeri 1 dan melakukan orasinya. Selain melakukan orasi, kegiatan ini juga dirangkai dengan penggalangan dana untuk keluarga Palestina. Di mana diketahui aksi solidaritas ini sebagai bentuk ketegasan sikap masyarakat Braw terkait penutupan Masjid Al-Aqsa, sehingga umat Islam di Palestina tidak dapat melaksanakan ibadah sholat sebagaimana biasanya. Ustadz Yusri didampingkan Ustadz Mahya mengatakan, untuk aksi ini berbagai macam elemen masyarakat yang hadir di tengah-tengah aksi kali ini, dari MUI, Muhammadiyah, NU, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa maupun komunitas-komunitas Braw. Mudah-mudahan ini bertanda bangkitnya ormas-ormas Islam di Braw untuk bersatu, peduli dengan saudara-saudara kita di Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Aliansi Berahu Budulia Al-Aqsa, hari ini melakukan aksi solidaritas dan doa bersama untuk saudara-saudara kami yang ada di Palestine, Al-Aqsa khususnya. Hari ini luar biasa semangat dari elemen-elemen masyarakat yang bergabung di dalam aliansi ini luar biasa, dari MUI, Muhammadiyah, NKU, dan mahasiswa pelajar dan komunitas-komunitas yang lain yang luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan ini bertanda bahwa bangkitnya ormas-ormas keislaman yang ada di Kabupaten Braw untuk bersatu, peduli dengan saudara-saudara kami yang ada di Palestine. Dibungkapkan juga oleh Ustaz Maya kegiatan ini untuk menumbuh kembangkan semangat dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat Kabupaten Braw, betapa pentingnya peduli kita terhadap saudara-saudara kita sesama muslim yang berada di Palestina. Kegiatan kita hari ini adalah untuk menumbuhkan semangat dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat Kabupaten Braw, dan bagi wakil betapa pentingnya peduli kita terhadap saudara-saudara kita sesama muslim, khusus pada saudara kita di Palestina yang saat ini mendapatkan penindasan, penjuriman daripada kaum Yadis Israel, dan anak-anak dan lain. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini ada dampak positifnya bagi seluruh umat muslim dunia, khususnya kepada umat muslim yang ada di Palestina. Tak lupa juga Ketua Korlap Peri Hariyadi dalam orasinya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh elemen masyarakat yang telah berpartisipasi dalam aksi ini, di mana kegiatan penggalangan dana seperti saat ini tidak berakhir sampai di sini saja, melainkan akan terus berkelanjutan ke depannya, dan dana yang nantinya terkumpul akan diserahkan ke Komite Nasional Rakyat Palestina atau KNRP, yang nantinya akan diserahkan ke perwakilan Palestina. Buat masyarakat yang ingin membantu saudara-saudara kita di Palestina, bisa langsung menghubungi Aliansi Braw Peduli Palestina atau langsung ke KNRP Braw. Tim Liputan Provision melaporkan untuk ICTITP. Mari kita menghubungi Al-Quran kita kepada Allah SWT.